Apalagi saat ini, ini bisa gak tahu. Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas sungai melaksanakan upacara bendera, peringatan hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun. Jika biasanya upacara bendera dilakukan di tanah lapang, komunitas ini memilih menggelar upacara di bawah jembatan Sungai Kuning yang berada di Dusun Sempu, Wedemartani, Ngempelak, Sleman. Meski digelar di sungai, peserta upacara tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak atau physical distancing. Selain untuk membangkitkan semangat nasionalisme, upacara di tengah sungai ini sekaligus untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga keberadaan sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga sekitar. Karena keperhatian kita bahwa mata air kita semakin hari semakin hilang dan sungai-sungai kita semakin tercemar. Kemudian pelan-pelan kita itu dilalui oleh sungai-sungai yang sungguhnya adalah sungai-sungai utama penyedia air bagi penduduk sekitar, khususnya di Sleman. Sleman ini yang penyaga air di Provinsi DII, khususnya di Kota dan Bantul. Maka teman-teman Sleman bergerak, yuk kita selamatkan sungai, kita selamatkan mata air, kita jaga air agar tetap bersih, kita tari, juga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga untuk menggerakkan komunitas peduli sungai di Kabupaten Sleman dalam menjaga dan melestarikan keberadaan sungai. Selain kotor, banyak sungai di Sleman yang mempunyai beban berat karena digunakan untuk membuang sampah rumah tangga maupun limbah pabrik. Alhamdulillah di Sleman itu ada sekitar 48 komunitas peduli sungai. Dan ini ke depan akan terus kita dorong untuk bisa banyak-banyaknya komunitas. Artinya dengan semakin banyak komunitas, ada teman-teman yang ikut menjaga sungai. Karena di sungai itu bebannya cukup berat. Sungai itu hampir, ya kalau dulu orang mengatakan sungai itu di belakang ya, sehingga itu menjadi beban, bisa menjadi tumpuan air limbah. Nah sekarang kita dengan bersih sungai ini mudah-mudahan sungai itu menjadi tumpuan untuk tempat rekreasi, tempat edukasi, dan sebagainya. Usai upacara, para peserta melakukan kegiatan bersih-bersih sungai. Sementara itu dengan jumlah sekitar 26 sungai besar dan kecil, Kabupaten Sleman menjadi penyangga air bersih di daerah istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan kondisi sungai yang semakin bersih dan terawat, sungai-sungai tersebut mampu menjadi tumpuan hidup masyarakat dan pengembangan wisata alternatif.